Eric Ten Hag terekam kamera memarahi Bruno Fernandes saat MU melawan Nottingham. Lantas gerangan apa ya yang membuat Ten Hag mengamuk? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Walaupun timnya baru saja menang, rupanya pelatih MU Eric Ten Hag tidak sepenuhnya puas melihat kinerja anak asuhnya. Dalam sebuah kesempatan, ia tertangkap kamera menunjukkan gestur kesal terhadap Bruno Fernandes. Itu karena Fernandes tidak selalu mengikuti rencana permainan ala Ten Hag. Arsitek asal Belanda ini meminta pasukannya untuk memainkan operan jarak dekat meski dalam tekanan lawan. Saat skor masih 1-0, Fernandes melepaskan tembakan jauh. Sontak hal itu membuat Ten Hag yang berada di pinggir lapangan ngamuk-ngamuk. Reaksi kekesalan Ten Hag ini mendapatkan sorotan. Komentator pertandingan Gary Neville menyinggung hal itu. Begitu juga dengan penggemar. Mereka nampaknya sependapat dengan Ten Hag. Sekelompok penggemar meminta Fernandes bermain lebih sederhana. Ten Hag sendiri memang tidak main-main dengan pemain yang tak menghiraukan perintahnya. Tak peduli siapapun pemainnya, pasti akan mendapatkan amukan. Terlepas dari drama ini, Ben United kembali ke jalur kemenangan. Satu kaki setan merah sudah di final. Le ke-2 akan berlangsung di Old Trafford. Menang-menangnya masih masih hidup. Dan ini datang ke Fernandes. Yang menyambungkannya. Menang-menangnya di atas di atas di atas di atas di atas di atas. Untuk berbeda. Eh, keudahan ya? Tenang saja. Kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi, subscribe dulu. MGD United. Glory-glory MU. Terima kasih telah menonton!